Liga sudah kami tutup, berarti sesaat lagi kita akan bersama melihat bagaimana hasil dari kompetisi Liga Nangdut Indonesia 2020. Ya, kami mewakili tiga grand finalis, Gunawan, Meli, dan Hari ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi pemirsa, dukungannya untuk mereka bertiga dari awal sampai malam hari ini. Sehingga mereka berhasil menjadi grand finalis. Dan dukungan Anda juga membuat mereka mendapatkan predikat juara ketiga, juara kedua, dan juara pertama Liga Nangdut Indonesia 2020. Saat mendebarkan, segera kita lalui bersama. Siapakah yang dinumatkan menjadi sang juara Liga 2020? Dewan juri, bintang telah kita lahirkan bersama. Silahkan, apakah ada pesan untuk mereka bertiga khususnya? Baik, Nasar, dimulai dari Nasar. Pesan apa yang Nasar ingin sampaikan untuk mereka bertiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian bertiga, pesannya adalah jangan berhenti sampai disini, tetap berkarya, tetap berkarir, tetap mengeluarkan lagu, tetap memanjakan semua fans-fans kalian, dan selalu melakukan inovasi yang terbaru. Dan satu yang paling penting, jangan sombong dan lupa asalnya dari mana. Oke? Itu saja. Terima kasih, Nasar. Untuk kalian bertiga, selamat bertarung lagi, dan selamat bertarung di pertarungan yang sesungguhnya. Karena ini adalah jembatan untuk menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hargailah perjuangan kalian sendiri, hargailah proses kalian sendiri, kalian yang bisa merasakan seberapa beratnya proses yang kalian jalani. Ketika sudah kamu jalani sampai titik ini, jagalah itu baik-baik, jagalah diri kalian baik-baik. Semoga kalian bisa mengontrol diri dengan baik-baik. Karena di dunia seperti ini, banyak-banyak sekali godaan, banyak sekali setan, banyak sekali apapun itu. Jadi kita yang sudah duduk di sini, sudah merasakan itu semua. Jadi, jadi diri sendiri, jangan membohongi diri sendiri. Saya titik pesan, hati-hati ketika hidup di dunia seperti ini. Jangan lupakan orang-orang yang sudah mendukung kalian, yang sudah men-support kalian. Terlebih penting lagi juga orang tua dan keluarga kalian. Juga tidak lupa pendukung kalian dari daerah kalian masing-masing yang selama ini meng-SMS kalian dari awal sampai malam ini. Sehingga kalian menjadi juara. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mai. Inul Daratista? Pesan saya buat kalian bertiga, jadilah macan panggung di luar. Amin. Karena popularitas kalian bisa datang, bisa pergi. Secepat kalian bisa atau mampu menjaga semuanya dengan baik. Jika popularitas itu mau kamu pegang hingga lama, maka kamu harus berjuang kembali untuk mempertahankan itu dengan segala kualitas yang kamu punya. Siap, Bunda. Sukses buat kalian bertiga, siapapun juaranya, kalian malam hari ini sudah pilihan Indonesia yang terbaik. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bunda. Phil dan... Assalamualaikum buat semua ketiganya hari. Waalaikumsalam. Gunawan dan Meli, tetap semangat. Siapapun yang juara, kalian sudah juara. Dan setelah dari sini, perjuangan kalian akan dilanjutkan. Tetap rendah hati, selalu bersyukur. Dan jangan lupa ingat orang tua dan keluarga. Tetap semangat. Sama-sama, Fildan. Terima kasih, Bunda. Dewi Persi. Pesan saya buat kalian bertiga, siapkan mental untuk berjuang. Di tempat yang sesungguhnya. Sertakan Tuhan bersama kamu untuk melakukan aktivitas. Dan jangan pernah melupakan orang tuamu. Karena orang tuamu adalah Tuhan yang nyata buat kamu menuju kesuksesan yang hakiki. Sukses buat kalian bertiga. Amin. Terima kasih, Dewi Persi. Terakhir, Weni. Weni mau ucapkan selamat untuk hari Meli dan Gunawan. Pesan Weni, semoga setelah acara ini, kalian bisa menjadi penyanyi yang bisa menyampaikan isi lagu yang sudah susah payah diciptakan oleh pencipta lagu di luar, banyak di luar sana. Dan semoga, pesan aku satu lagi, jaga etika dan etitude kalian yang sudah ditanamkan oleh pihak Indonesia. Karena itu akan sangat bermanfaat buat kalian ke depannya. Terima kasih, Kak Weni. Harapan.